Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini ada sebuah rekosan daripada kawan-kawan sekalian yang ada di Instagram Yaitu wow 10 rumah paling pelik dan unik di Malaysia guys Jadi ya saya penasaran aja sih Kayak gimana gitu kan rumah paling pelik gitu Peliknya itu seperti apa Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Hello guys Oke ini dari Ahak Sepedia Jangan lupa subscribe guys Yang dapat menahan dari kepanasan, kesejukan dan penceroboh Terdapat beberapa jenis rumah yang ada di Malaysia Oh ni kat mana ni Yang biasa kita lihat adalah seperti rumah bungalow, rumah teras, rumah berkembar, rumah panjang dan rumah pangsa Namun ada juga rumah di Malaysia yang pelik dan unik Seakan-akan rumah Avengers dalam film The Avengers Dan juga rumah Tony Stark dalam film Iron Man Ya ke anda Membawa kita kepada tajuk video pada kali ini Sepuluh rumah paling pelik dan unik di Malaysia Sebelum tu Random syarat kepada subscriber Ahak Sepedia ini Terima kasih kerana menyokong kami Kalau korang nak masuk dalam random syarat pada video akan datang Sila subscribe, like dan komen dalam video ini Oke Nombor 10 Rumah yang terletak di kampung yang bernama Kampung Kelubi di Pasir Putih ini Adalah sebuah rumah yang hampir keseluruhannya diliputi dengan pokok dan daud Rumah ini didiamir oleh sepasang soh istri bersama anak-anak mereka sejak 25 tahun yang lalu Rumah ini pernah viral di internet suatu ketika dulu Sehingga netizen menggelarkannya sebagai rumah hobbit Kerana ianya seakan-akan rumah hobbit di dalam film antarabasa terkenal The Hobbit Pemilik rumah ini berkata yang dia sudah banyak kali membaiki rumah Tetapi tidak tahan lama Kemudian Dia muncul dengan idea untuk menggunakan tanaman Untuk menyatukan dinding kayu rumah untuk mengelakkan daripada roboh Akhirnya idea ini berhasil Bukan saja menjadikan rumah ini kuat Malah menjadikan suasana dalam rumah sejuk Sejuk Mantap guys Boleh tu Kalau tadi rumah yang dipenuhi dengan pokok dan daun Kali ini rumah yang betul-betul mirip dengan rumah hobbit Bukan hanya nama saja yang sama Malah lokasi dan bentuk rumah juga hampir sama seperti dalam film Eh dekat Malaysia Upama berada di perkampungan hobbit yang sebenar Homestay yang terletak di Kundasang Sabai Bagai membawa buat menerokai alam hobbit Mereka dan pemilik Humble Hobbit Home ini Mengatakan bahawa homestay ini dicipta untuk memberikan para tetamu penginapan yang terbaik Okey mantap Para pengunjung juga dapat menikmati pemandangan gunung kita Yang membuka melalui tingkap dari rumah hobbit Menjadikan penginapan mereka satu pengalaman yang tidak boleh dilupakan Nombor 8 Bolehlah kesini ni Masaklah futar kan Yang dipanggil sebagai orang Fuzo Tangka Yang secara tradisinya tinggal di atas bot sepanjang hidup mereka Di Malaysia juga ada bot yang sama Cuma bukanlah untuk tinggal di sini selama-lamanya House bot atau rumah bot ini banyak terdapat di Tasik Kenyer Terengganu Terengganu Para pelancong boleh menyewa bot ini dan tinggal di sini untuk beberapa hari Dan boleh merasakan pengalaman tinggal di dalam rumah yang terapung di tengah tasik Seperti rumah biasa yang terdapat di darat Rumah bot ini lengkap dengan televisyen, sofa, katil, dapur dan macam-macam lagi Cantik guys Tapi kalau saya sih kurang suka Nombor 7 Keunikan dan menariknya rumah terbalik di Tamparoli Sabah ni Eh kejap, kejap, kejap Apa ni rumah terbalik? Astagfirullahaladzim Saya tengok tadi macam perahu tau Tapi ketika saya tengok lagi Kenapa pintu dekat atas? Alamak, ok Atak dia dekat bawah Secara terbalik Termasuklah kereta Oh iya ke? Rumah ini dibina oleh seorang usahawan terpatan kelahiran Sabah Dan kos yang diambil untuk membinanya adalah sebanyak RM500,000 Oh, mahalnya Pembinaan rumah terbalik ini Mengambil masa hampir 6 bulan Melibatkan bumbung, dinding dan lantai Yang diperkuatkan dengan hiasan dalaman yang membuatkannya seperti tergantung Rumah ini juga merupakan rumah terbalik yang pertama di Malaysia Oh iya Rumah yang berkeluasan 140 meter persegi ini Dilengkapi dengan kemudahan lengkap Seperti ruang tamu, bilik mandi, ruang makan dan juga dapur Yang mempunyai ciri-ciri tradisional Sabah Selain itu, para pelawat juga boleh menunggu bas Di perang jalan di tempat perhentian bas yang berbentuk tembikai ini Tembikai Nombor 6 Nombor 6 Rumah yang diberi nama The Fan House Berikutan bumbungnya yang berbentuk kipas ini Terletak di janda bayi pahang Lokasi rumah yang terletak di lering bukit Dan di kelilingi dalam semula jenis Jika dilihat dari pemandangan atas Adalah mirip dengan rumah Tony Stark dalam film Iron Man Rumah yang bersaiz 6,800 kaki persegi ini Merupakan sebuah bungalow tiga tingkat Yang mempunyai 5 bilik tidur dan 7 bilik air Rumah ini dibina oleh seorang arkitek tempatan Untuk sebuah keluarga yang besar Pemilik rumah ini berkata yang dia membeli tanah di sini Dan bercadang untuk membuat rumah Rumah ini dibina sebagai tempat percutian sementara bersama keluarga Dan juga tempat untuk merehatkan minda dari kesibukan di bandar Pembina rumah ini mengambil masa selama 15 bulan untuk siap Dengan rekaan bentuk luaran yang unik Dan interior yang modern Wow Nombor 5 Di Eropah Istana atau cancel zaman dulu Dibina untuk raja-raja dan orang kenamaan Sebagai tempat tinggal Betul 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 Dan juga sebagai kubu pertahanan dari serangan musuh Jangan terkejut Kalau reka bentuk istana ini juga Banyak terdapat di sekitar Kuala Lumpur Oh iya ke? Rumah yang berbentuk rumah istana ini Dinamakan Camelot Dan mempunyai keluasan sehingga 16,000 kaki persegi Oh Rumah ini mempunyai 11 bilik tidur Wey besar tu Wey tak sangka lah dia di Malaysia Kalau korang pernah tengok kartun smurf Mesti korang tahu rupa bentuk rumah mereka yang berbentuk cendawan ini Betul Di Malaysia juga Okey saya baru faham guys Cendawan tu jamur ternyata ya Soalnya ada di apa namanya tu Umar dan Hana tu Umar dan Hana kan anak saya tengok Tapi oh tak ada sok cendawan Macam mana nak makan ayam bakar tanpa dengan sok cendawan Macam tu je Jacob Okey saya baru faham bahawa cendawan tu adalah jamur guys Ada rumah yang bentuknya seakan-akan cendawan Okey Rumah yang unik ini dinamakan E-Residence Dan terletak di Sya'alam Selangor Selangor Rumah ini direka oleh seorang tempatan untuk kliennya Kediaman ini dibina menggunakan bahan-bahan semula jadi seperti kayu, batu dan granit Rekaan rumah yang unik dan menawan ini Telah memenangi satu anugerah iaitu My Dream Home Award pada tahun 2010 Rumah ini juga mempunyai keluasan sehingga 12,000 kaki persegi Dan tingkat teratas mempunyai 360 darjah pemandangan panorama Nombor 3 Kebiasaannya rumah dibina menggunakan batu-bata ataupun kayu Namun terdapat rumah yang dibina menggunakan beg Yang lebih dikenali sebagai earth beg Rumah jenis ini boleh dilihat di Kampung Buayan, Sabah Kos untuk membina rumah ini adalah murah dan menjadi pilihan untuk sesiapa yang ingin berjimat Walaupun rumah ini dibina daripada earth beg Namun ketahanan dan kekuatan rumah ini adalah lebih daripada apa yang kita fikirkan Betul Rumah-rumah jenis ini adalah tahan banjir, tahan gempu bumi, tahan peluru dan letupan Sebenarnya teknik pembinaan ini banyak digunakan ketika perang untuk membina kubu bertahanan Okay Nombor 2 Unik juga tu boleh kita buat tu murah 5 tahun 5 tahun Mempunyai 9 bilik tidur, 2 bilik keluarga Okay 21 bilik air, 2 bilik tetamu, 1 bilik kolam renang, 1 bilik perpustakaan, 1 bilik menari, 1 bilik permainan dan termasuk juga beberapa ruang makan dan ruang dapur Rumah yang besar dan lengkap ini direka dan dibina untuk memuatkan 3 generasi keluarga Nombor 1 Rumah yang terletak di Langkawi ini boleh dikatakan rumah yang paling unik sekali di Malaysia Rumah ini dibina oleh seorang anak jati kampung rumah Langkawi yang dikenali sebagai nama Abang Zol Dengan menggunakan material daripada barang-barang terbuang seperti kayu hanyut, akar pokok yang dibuang, tali kapal serta kapek terpakai Dia berjaya menghasilkan karya seni yang sangat bernilai tinggi hingga menari minat pelancong-pelancong luar negara untuk menginap dan mengambil gambar sebagai kenangan Rumah ini sangat unik dan menarik sehinggakan seorang pelancong dari luar negara berhenti untuk menginap sebentar di sini Dan menghasilkan sebuah lukisan yang cantik dan dipaparkan di sini Ok guys, dah selesai videonya dan menurut kalian bagaimana? Mana yang paling pelik? Mana yang paling unik? Kalau menurut saya, yang pertama itu yang menggunakan apa nama itu? Sak tu lah Ya, dia bangun rumah tapi tanpa bahata dan lain sebagainya kan Dia sak sahaja macam tentara Masa membuat benteng macam tu Dan yang kedua adalah yang pertama tadi Yaitu rumah yang terbuat daripada barang-barang bekas, kayu bekas dan lain sebagainya Itu memang unik sangat guys Itu membuatnya memang penuh dengan kesenian Tapi kalau yang dibangun dengan asetek-asetek itu memang oke Kalau saya cakap, tapi tak semacam yang pertama tadi Wow So, bagaimana menurut teman-teman dan nomor berapa yang paling menurut teman-teman itu pelik dan unik? Langsung saja komentar di bawah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan juga Ahakspedia Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh